Masuki bulan suci, selamat datang di pasar ramadhan kauman Yogyakarta. Dikenal sebagai kawasan syiar, pasar ramadhan rutin digelar dan selalu dipadati umat muslim saat jelang berbuka puasa. Salah satu yang diburu adalah jajanan kicak yang cuma ada saat ramadhan tiba. Maka tak heran, para pendagang pun berlomba menjual jajanan kicak. Terbuat dari ketan sebagai bahan utamanya, kicak dicampur gula, nangka dan juga daun pandan. Penasaran akan rasanya, sejumlah wisatawan asing pun ikut berburu kicak. Hmm, yummy! Jalan jalan bareng suami, karena kan di Jogja terkenal sama wisatanya, culinernya juga. Jadi pilihan yang tepat untuk awal puasa saya kesini ya bareng suami. Dan saya baru dibawa kesini nih, ternyata banyak sekali pilihan-pilihan makanan yang enak-enak. Jogja keren, Jogja asik. Jogja pokoknya is the best lah. Pokoknya recommended banget nih tempatnya semua. Tak cuma kicak dan jajanan tradisional khas Nusantara, ada menu spesial yang jadi incanan pengunjung, yakni parata. Jajanan khas negeri seribu dewa India ini sepintas mirip dengan martabak. Olahan telur kocok dengan daun bawang, namun adonan juga dicampur dengan gilingan ayam kari khas India. Kata pemiliknya sih, jajanan ini adalah menu favorit aktor Bollywood ternama Sahrukan. Ini sarukan, sarukan, makanan favorit. Ini barata, makanan yang pertama makanan di India. Jadi sarukan, semua makanan, makanan favorit. Dia suka barata, makanan sangat. Barata di India, mereka sedikit berbeda. Maksala, makanan yang banyak, tapi kita membuat kocok. Dan kamu datang dari Amerika? Saya datang dari Amerika, tapi ayah dari Taj Mahal, India, Accra. What the taste is, barata? Taste is a nice sweet, it's a real daging. Tak hanya jajanan, beragam jenis minuman bisa kamu pilih untuk kelepas dahaga dan salah satunya adalah es sirsat ini. Jika kamu penasaran pengen berburu takjil di pasar Ramadan Kauman, kamu bisa datang lebih awal jika tak ingin berdesak-desakan. Selamat berburu takjil! Andreas Pamungkas, melaporkan untuk NET. Terima kasih sudah menonton!